Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sedulur sedulur sedang nah ini kita sudah sampai di proyek flyover Ganevo ini terpantau jalan yang sebelah kiri ini kok macet Hai nah ini kita berhenti ini berhenti total yang dari arah barat ini guys berjalan pelan-pelan Hai udah berhenti lagi Hai ini kita akan mengecek SD testimoni ya ini kita masuk sini sekitar waktu pukul 18 20 menit lah ya ini kita sampai disini kita nanti lepas dari flyover Ganevo ini sampai pukul berapa kita bener-bener real bener-bener berdasarkan fakta di lapangan ini ya guys berapa menit kemacetan disini kita harap-harapnya sih semoga lancar cepat nah ini kita berjalan pelan-pelan ini sudah jalan lagi guys jalan lagi pelan-pelan ini kita lihat semoga jalan terus meskipun jalan yang pelan-pelan kalau dari timur malah lancar ya Mas ya baru dari arah timur ke arah barat itu terpantau malah lancar jalan nya sepi mungkin ya ini kita dari arah barat menuju ke timur ini agak tersendat Hai itu alat beratnya masih stand-by disana itu kita berjalan pelan-pelan itu sepeda motor bisa melusuk-melusuk seperti itu bisa lewat tengah tapi kita nih kita lewat jalur paling kiri ini nah ini saya nggak ngebayangkan para pemotor-pemotor ini kalau kita di dalam mobil masih nyaman ya Mas masih tidak kehujanan tidak kedinginan tapi lihatlah ini saudara-saudara kita yang naik motor jadi hidup di kota itu keras dan butuh sebuah perjuangan nah ini proyek Ganevo pada malam hari ini ya itu menjulam tinggi di depan itu adalah bakalan tiang-tiang ataupun yang akan dibangun untuk flyover kita berjalan pelan ini sambil menikmati suasana malam sebelah kiri ada warung padang Ganevo nah ini proyeknya ini disini ini semoga segera jadi dan segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini Alhamdulillah di era Bapak Presiden Jokowi ini pembangunan berjalan pesat hingga sampai pelosok-pelosok desa dan ini salah satu infrastruktur yang kelak jika sudah jadi bisa dimanfaatkan nah ini kita masih berada di bawah flyovernya itu calon flyovernya di sebelah kanan di atas itu ya sangat tinggi jika sudah jadi mungkin bisa mengurai kemacetan yang ada di sekitar sini jalan pelan-pelan itu kita geser kamera ke arah kanan nah itu proyek dan juga kendaraan besarnya banyak bukan kendaraan alat berat maksud saya kita bermacet Ria ini apapun kondisinya apapun situasinya kita nikmati saja perjalanan ini sama Mister babang tamfan Han kalau dulu biasanya kan lurus yang real sport itu ya Oh ini ada sedikit pengalian harus ini dibelokkan ke arah kanan makanya kita bergantian tadi ya Nah ini kita masih menunggu kondisi real di lapangan kemacetan di wilayah flyover Ganevo nah ini persimpangannya disini kalau biasanya kita lurus ini kita dibelokkan sedikit ke arah kanan nah itu tiang pancangnya itu besar-besar seperti itu ya harus sabar dalam kemacetan seperti ini harus sabar dan kita berdoa semoga diberi pelancaran nah kalau ini kita bukan lagi merayap tapi ini kita total berhenti ini kita menunggu kapan ya jalannya ada saat macet 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 seperti ini kita sambil ngemil aja sambil ngemil ya ini mau gimana lagi yang namanya sudah terjebak dalam kemacetan seperti ini ya harus sabar yang dari arah kanan itu terlihat sepeda motor bisa melaju lancar sepeda motor Alhamdulillah saudara-saudara kita yang pakai motor jadi tidak antri tidak kehujanan Alhamdulillah hukum untuk yang pakai mobil ini masih enak masih tidak kehujanan tapi yang naik motor itu kasihan situasi di flyover Ganevo ini kita masih berhenti guys masih berhenti belum jalan ini Oke Oh Allah guys ternyata ada sikomo lewat Eh kok sikomo ada kereta api lewat Oh itu suaranya tuh ujuku 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 wahlah Pantesan ini kita berhentinya lama ya ini Ada kereta api lewat Sudah hilang suaranya mas Mungkin sudah lewat ya Kita berharap semoga segera jalan ya ini Kita masih bersabar, masih menunggu Sembari berdoa Semoga diberikan kelancaran dan juga keselamatan Nah ini kita merayap Tes, tes, tes Dan berhenti lagi Kita berharap semoga berjalan Pas pukul pelan Benar-benar harus sabar Karena jam habis maghrib seperti ini Memang jam-jam macet Sebenarnya tadi kita ingin lewat tol Solongawi Tapi ini kita ingin mencari Ataupun ingin menyelidiki ya mas ya Bagaimana situasi kemacetan disini Khusus untuk kita sajikan teman-teman Sahabat Al-Arib Blura Biar jika lewat sini bisa diantisipasi ya Ternyata memang benar macet seperti ini Ya Allah Parengono sabar Soalnya kita dilema ya mas ya Dari Semarang ke Blura Atau dari Blura ke Semarang itu dilema Mau lewat sini ada kemacetan Di wilayah Pantura itu juga ada proyek ya mas ya Di Pantura ada proyek jalan juga Kita nikmati suasana seperti ini Kemarin kita sudah pernah review Jalur yang Semarang lewat tol Solongawi juga ada Bisa di cek di video Youtube yang lain ya Sahabat Al-Arib Blura ini macet lagi ini Ini untuk yang dari timur Sepertinya ini landai Tapi jalan terus ya mas ya Dari barat ini Ini sejak tadi Kita masuk Untuk yang dari arah barat ini Sedikit tersendat Nah kalau dari arah timur Landai tapi masih berjalan ya Ini buat pengalaman kita Ini kondisi real di lapangan Seperti ini Jika mau melintas Usahakan hindari Saat waktu menjelang maghrib Seperti ini Karena pasti terjebak macet Gitu aja Masih soh diketara nih Baru maghrib Kalau begini situasinya Alon-alon mendek Melaku meneh Alon-alon mendek Melaku meneh Terus Ini baratnya Carowo Ngameh lahiran Ini tadi yang kita rebuk Tadi ya Yang kita bus tadi Kita sedikit membelok Ke arah kanan Ya ini Lewat jalur ini Biasanya kan lewat Yang sebelah kiri itu Yang langsung Rail Pintu rail itu ya Nah ini Maksudnya motor lewat sini Ini Lewat perintasan Kereta api ini Alhamdulillah Ini sudah Mulai lancar Ini jalannya Meskipun pelan-pelan Tapi yang penting Jalan gitulah Nah ini Perlepasan Kereta apinya Ini yang akan berita Nah ini railnya Situasinya Melintasi rail Kereta api Bismillahirrahmanirrahim Nah biasanya lewatnya sini Ini mas ya Yang belok ke arah kiri Ini mas Nah ini juga ada Tiang pancang Di sini Tambah lagi Proyek di sini Guys Kita lepas Dari Proyek Flagover Ganevo Ternyata di sini Masih nyambung Lagi ini Sampai sini Ini tepatnya Di depan Gedung Pemerintah Desa Kembang Arum Di wilayah Perangkaian Ya mas ini ya Alhamdulillah Tapi ini Proyek di sini Masih lancar Masih bisa jalan Macetnya Lebih parah Ya tadi Di Playovernya Tadi Nanti lepas dari proyek Kita akan melihat Jamnya Sampai jam berapa Gitu ya Ini waktu Menunjukkan Pukul 18.40 Ini masih panjang 18.40 Mas Arim Ini macet lagi panjang Ya mas Oh ini Di tengah-tengah ini Mobil parkir Ya Jadi warga Sekitar sini Parkirnya Di sini Di tengah-tengah ini Soalnya kan Ada proyek Ini materialnya Besar-besar Di sebelah kanan Atau di tengah-tengah jalan Kita berada di sajur kiri Dari arah barat Juga timur Kita akan melihat Kondisi real Di lapangan ini guys Tanpa rekayasa Tanpa edit-editan Nah ini Masih berada di jalur proyek Sudahkah terlihat Tanda-tanda Akhir proyek Kita berharap Semoga bisa Segera keluar Dari proyek ini Sepertinya ini Akhirnya ini ya mas Ya Ini terakhir Nah ini terakhir Kita sudah lepas Dari proyek ya Alhamdulillah Nah sahabat Demikian tadi Macet-macet Ria Di wilayah proyek Ganevo Atau Flyover Ganevo Di Meranggen Tadi kita masuk Sekitar Pukul 18.20 Ini kita keluar Pukul 18.42 Berarti sekitar Berapa menit mas Maksudnya 20 ya 20 menit mas 22 menit Kita macet Sekitar 22 menit Di kawasan Flyover Pragen Nah Kita tutup Sek ya Ini pengalaman kita Berdasarkan kondisi real Di lapangan Kita tutup dulu Kita akan melanjut Perjalanan menuju Ke Blura Saya tutup dulu Terima kasih yang sudah menyimak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Salam sehat Sekeruwaras Nah guys Ini ada info lagi ya Tadi sebenarnya Sudah saya tutup ya Nah ini kok ada info Yang menarik Dan harus saya sajikan Ini yang dari sebelah kanan Tepatnya Dari arah jalur Prodadi Atau dari Blura Menuju ke Semarang Ini macetnya lumayan panjang guys Dari arah timur ya Mas Harip ini Ini macetnya lumayan panjang Ini bisa kita lihat Nah Ternyata sampai Segini macetnya Ini Di wilayah Flyover Ganevo Nah ini terpaksa Saya sambung lagi ya Videonya Biar rekan-rekan tahu Jadi Jika pengen niwat sini Harus betul-betul Diantisipasi Terutama dalam jam Kemacetannya Rawan macetnya Saat Ini Habis maghrib Nah Ini lumayan panjang Ini ada berapa kilo ya Sampai sini ya Sampai sini ya Ya intinya kita harus sabar Menghadapi Kemacetan Tidak hanya menghadapi kenyataan Tapi menghadapi kemacetan Ya harus Sabar dan butuh pengorbanan Semoga kita Diberikan pelancaran Selamat Sampai rumah Sampai keblura Tercinta Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video